Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Habibur Rahman dan Bapak Ahmad Sahroni serta Ibu Rike yang apa anggota komisi tiga dan Bu Rike yang sudah ikut mendampingi mendampingi kasus ini saya datang ke sini bersama Bapak saya didampingi kuasa hukum saya untuk mengeluarkan untuk menyuarakan aspirasi saya agar didengar oleh oleh rekan-rekan media sekalian juga dikarenakan ini saya memperjuangkan ini terutama untuk kakak kandung saya dinis almarhum dinisir aprianti serta Ibu saya yang sudah meninggal tiga bulan yang lalu juga dan untuk anak almarhum untuk desta saya mohon kepada Bapak pimpinan dari komisi tiga untuk membantu untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan segera dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya itu aja Bapak mohon maaf ya terima kasih ayah anda ya almarhumah berkenan menyampaikan sesuatu Pak kalau memang enggak ini enggak apa-apa nanti disampaikan juga ah selamat datang Pak Submi Dasko Ahmad dia berkenan di depan Bang karena ini bukan raker Bang ini RDPU pimpinan DPR Pak Submi Dasko Ahmad dari tadi menghubungi saya berkenan hadir dan menerima ikut menerima keluarga korban jadi perhatian ada juga Mbak Rika Pitaloka Bang ikut mendampingi korban jadi ini memang teman-teman acara hari ini kan di reses biasanya enggak ada yang hadir ini hampir semua fraksi hadir ya sebagai bentuk kepedulian kami mungkin pendalaman ya mulai dikit dari Pak Caroni silahkan ada terima kasih Padasko selamat datang ah ada Padasko lebih mantep lagi kita jadi yang tadi disampaikan oleh adik almarhum dini jangan khawatir disini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan Hakim saya pertama kali baca berita itu orang Tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan ponis bebas itu yang sampai saat hari ini saya bilang tiga Hakim yang memutuskan ponis bebas mereka sakit semua sampai saya sampaikan kalau tiga Hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus saya beliin sudah jelas ini viral jelas fakta yang perkara pidananya mutlak tadi udah disampaikan maka tadi saya tanya apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol saya juga punya teman pemabok semua tapi nggak ada yang pernah meninggal Hai paling pingsan dia Hai kan aneh kalau Hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol ini presiden buruk-bureke presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya izin Pak Wakil Ketua DPR kami mohon untuk menjadi perhatian Makam Agung dalam hal ini buruk-bureke saya kemarin sempat dengar lawyer yang live sama saya itu mau melaporkan ini mau melaporkan Hakim ke KPK ke polisi ke jaksa udah dilaksanain belum Hai sudah berproses Bapak hari ini kami sudah kekayi berlanjut kemudian ke badan pengawasan makam agung yang ke KPK kami sedang membuat analisisnya segera kami laporkan diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh Hakim diduga ada hengki-pengki Hai aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa Hai terus Hakim dengan mudahnya bilang Oh ini mati gara-gara alkohol beri ke nalar otak mana yang kita pakai Hai iya nalar mana otak kita yang dipakai Hai selanjutnya untung ada Pak Habib juga punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan Hai ini rusak kita kita sebagai pimpinan Komisi 3 ada pada skot sebagai pimpinan DPR kemana muka kita semua nggak ada di sini Hai kalau serusak ini Hakimnya Hai yang saya dengar saya profiling yang bersangkutan karena nggak pernah memutuskan bohong tuh ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan sama ini Hakim banyak kasus cuman kita nggak pikirin kasus yang lalu saya akan konsen dengan urusan ini saya mau Hakim ini yang beserta dua orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Makam Agung di bidang pengawasan terima kasih Pak Habib mungkin Pak Dasko berkenan menyampaikan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta kawan-kawan sekalian keluarga almarhumah dan tim pengacara korban yang pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhumah dalam keadaan yang menurut kita sama-sama memperibatinkan yang kedua terkait polemik ketidakadilan yang diterima oleh korban dan keluarga korban tentunya kami dari DPR akan berkomitmen untuk mengawal dan menuntaskan masalah ini dan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga judikatif kami akan melakukan hal yang terbaik yang akan bisa kami lakukan dan kami berkomitmen bersama teman-teman di Komisi Hukum ini untuk terus mengawal sehingga korban dan keluarga korban dapat menerima hak dengan sadiladilnya demikian lebih dan kurangnya saya sudah baca ringkasannya semua mungkin sudah banyak yang dibahas diulas oleh media tapi lebih kurangnya bahwa apa yang disampaikan berdasarkan visum, repertum, dan dakwaan jasa serta keputusan Hakim itu sangat bertalak belakang dan menurut kita yang orang hukum ini adalah hal yang tidak masuk akal demikian sedikit dari saya mudah-mudahan kita semua bisa mengawal perkara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin dari saya piri Pak Adang silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kami juga prihatin dan turut berjuga cita kepada keluarga dan juga terima kasih kepada kuasa hukum saya terus terang saja dengan membaca apa yang disampaikan kuasa hukum ini saya sangat berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini terjadi suatu hal yang tidak benar wajar kalau Komisi 3 akan melakukan pendalaman dan bekerja sama dengan mitra kerja jadi kalau pimpinan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan saya tidak akan ulangi lagi yang penting semangat Komisi 3 untuk membangun rasa keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara ini kita lakukan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum ya ini bagus sekali bahannya dalam waktu singkat kita mampu membaca apa yang sebenarnya banyak sekali yang tadi disampaikan masalah otopsi masalah foto dan itu sudah yakinlah kita oleh karena kita ingin mendalami dengan mitra kerja kita untuk tadi bagaimana Hakim tersebut harus dilakukan suatu pemeriksaan yang adil yang kita ingin betul bahwa keputusan ini kalau untuk menurut saya dari hasil yang anda laporkan ini udah tidak masuk di akal gitu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan kita Wakil Ketua DPR RI Pak Submi Dasko Ahmad yang saya hormati pimpinan Komisi 3 rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati keluarga dari Saudari Dini Ibu Rike Dihapi Toloka yang sudah mengawal rekan-rekan ada di dalam sini pertama tentu saya sampaikan tulut berbea sungkawa tulut berduka cita kepada keluarga korban yang kedua karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB anak dari Bapak Edward Tanur dan fraksi PKB partai PKB tidak akan pernah mentolelir siapapun anggota DPR RI dari partai PKB sekaligus keluarganya kita tidak akan pernah mentolelir dan tidak akan pernah memberikan pelindungan itu yang pertama bahkan Saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dari DPR RI sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB tidak akan pernah memberikan pelindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga korban tersangka kemudian yang kedua saya kira ini putusan yang dilakukan oleh hakim ini sangat jangka sekali bahkan tidak ada satupun pasal yang dituntut ini digunakan ada pasal 338 tentang pembunuhan kemudian ada pasal 351 tentang penganiayaan kemudian mengakibatkan meninggalnya seseorang kemudian ada lagi pasal yang orang dengan tidak sengaja atau apa namanya telah menghilangkan nyawa seseorang ini juga tidak digunakan sementara dari hasil visi yang tadi dijelaskan ini jelas-jelas disana ada unsur penganiayaan bahkan tadi dari hasil keterangannya si pelaku ini tidak ada inisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit nah ini jadi suatu hal yang janggar nah saya kira ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Komisi 3 yang pertama adalah kita harus menggunakan fungsi pengawasan kita Pak Ketua kita harus meminta kepada MA kepada KY untuk memeriksa Hakim yang memberikan putusan bebas kepada tersangka saya yakin pasti disana ada penyimpangan penyimpangan oleh karena itu itu harus kita lakukan kemudian yang kedua kita juga harus mengawal langkah dari JPU untuk melakukan kasasi saya tidak ingin kemudian korban ini ini mohon maaf meninggal dalam keadaan sia-sia dan tidak mendapatkan keadilan sementara keadilan adalah milik kita semuanya apalagi korban yang hari ini meninggalkan seorang anak kemudian meninggalkan orang tua yang mungkin dia adalah menjadi tulang punggung bagi keluarganya nah Ketua saya kira ini kita harus tegas Komisi 3 kita panggil MA kita panggil KY nya kita minta untuk periksa Hakimnya kalau memang disana terjadi penyimpangan pecat Hakimnya memang kemudian ada perlanggaran pidana pidanakan Hakimnya ini tegas saya kira itu pimpinan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir yang saya hormati keluarga korban dan semua pendampingnya termasuk Ibu Rike yang pertama tentu saya ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga dengan dengan meninggalnya almarhumah tentu ini sebuah kejadian yang tidak mudah diterima oleh oleh keluarga kami pun yang mengikuti dari media mengikuti dari berbagai pemberitaan ini pun juga merasa berat sekali untuk menerima kejadian ini yang berikutnya saya berterima kasih pada pimpinan Komisi 3 yang mengadakan RDPU ini dan kemudian mengundang kami anggota Komisi 3 dan tentunya pada pimpinan DPR Pak Sukmi Dasko yang telah mengizinkan RDPU ini dilaksanakan pada masa reses ini bentuk keprihatinan kami dan perhatian kami semua kepada masyarakat dalam artinya adalah keluarga bagaimana seluruh masyarakat harus menerima keadilan hukum karena tujuan hukum itu adalah kepastian hukum kemanfaatan dan kemudian keadilan itu sendiri di sini tujuan hukum tidak terpenuhi tiga-tiganya oleh karena itu saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang mendahuli untuk menyampaikan pendapatnya bahwa ini harus di follow up ini harus ditindaklanjuti pengawasan kita terhadap mitra-mitra Komisi 3 harus kita tindaklanjuti dan segera kita segera kita jelaskan ini persoalan ini dengan sejelas-jelasnya yang berikutnya tadi pimpinan ada usulan untuk pencekalan usulan dari keluarga untuk pencekalan pada tersangka saya rasa ini pun juga patut kita terima dan tindaklanjuti mungkin sebagai salah satu hasil dari RDPU ini yang kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak Santoso silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota komisi tiga yang saya hormati kuasa hukum dan keluarga dari almarhum Dini Sarah Afrianti serta Bu Rike dan kawan-kawan dari apa yang telah disampaikan saat ini kan di Indonesia ini sudah trend no viral no justice tapi nyatanya peristiwa yang viral ini tetap tidak diwujudkan juga justice yang harus dilakukan oleh para hakim dari kejadian ini menunjukkan bahwa jelas mafia peradilan di Indonesia bukan isapan jempol tapi ini fakta sehingga saya berharap keputusan ini pasti tidak berdiri sendiri ada pihak-pihak yang ikut bermain itulah nanti yang menjadi tugas fungsi pengawasan komisi tiga untuk melakukan ini diantaranya adalah kita harus mengusulkan kepada makam agung melalui bawas agar memeriksa para hakim di peradilan itu apakah yang diputuskan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta hukum atau memang terjadi pesanan-pesanan terjadi unsur mafia peradilan akhirnya kehadilan yang harus diwujudkan diabaikan oleh para hakim memang dengan undang-undang bahwa hakim itu memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutuskan sebuah perkara harus kita junjung tinggi namun fakta-pakta yang terjadi harusnya juga menjadi landasan hakim untuk memutuskan secara hati nurani dan berkeadilan sehingga yang berikutnya setelah kita meminta dari MA melalui bawasnya agar bekerja secara profesional kita juga harus meminta kepada Komisi Yudisial yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rike telah memberi juga surat permohonan agar memeriksa para hakim itu saya kira kita Komisi 3 juga harus mengingatkan kepada Komisi Yudisial secara resmi agar benar-benar memeriksa yang bersangkutan dan jika itu terbukti langsung memberi sanksi yang paling akhir yang paling keras karena ini telah menyangkut nyawa manusia dan kita lihat pelakunya bebas sehingga banyak persepsi di publik ternyata hukum ini ini memang tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki jabatan dan uang ini terbukti dan jika ini terus kita biarkan maka keadilan di Indonesia tidak akan bisa dirasakan oleh rakyat-rakyat yang memiliki status sosial yang sangat rendah dan saya juga setuju apa yang diusulkan oleh Bu Rike bahwa ada upaya kita juga untuk melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan memang ini akan berurusan juga dengan imigrasi dan imigrasi juga pasti harus memiliki dasar terhadap yang bersangkutan apakah boleh atau tidak tapi menurut saya dengan kasus seperti ini harus ada ekstraordinari terhadap institusi negara yang memiliki kewenangan mencekal untuk melakukan ini harus ada keberanian tapi kalau perlakuan penanganan kasus ini secara datar-datar saja saya yakin yang bersangkutan akan bebas melenggang meskipun telah melenyapkan nyawa seseorang itulah yang dapat saya sampaikan sekali lagi kalau ini tidak bisa diurai dan tidak bisa bahwa pelaku menjadi terhukum mafia peradilan di Indonesia benar-benar ada dan bukan isapan jempol belaka terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh keluarga dan juga kuasa hukum dan seluruh masyarakat Indonesia yang bersimpati dengan peristiwa ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal memang ketika rapat ini diketahui oleh sejumlah rekan-rekan media mereka bertanya ada apa dengan peristiwa ini dan siapa almarhum itu sehingga di tengah masa reses Komisi 3 mengundang atau menerima keluarga korban dan kuasa hukum korban dan rapat di masa reses itu harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR RI kita lihat tadi Wakil Ketua Pak Dasko hadir itu menunjukkan bahwa rapat ini memang disetujui oleh pimpinan DPR dan tentu saja mereka bertanya juga ya seberapa penting sebenarnya pertemuan pada hari ini saya jawab karena mereka bilang peristiwa ini juga barangkali terjadi di belahan sudut lainnya cuman tidak terekspos ya dan menimpa orang-orang yang tidak berdaya saya bilang begini sebenarnya karena pelakunya adalah anak seorang anggota DPR yang seharusnya tidak melakukan itu dan anggota DPR itu satu gedung dengan kami nah karena itu perlu kami untuk menerima ya keluarga korban kemudian juga kuasa hukum korban ya Bu Rike dan koleganya ya untuk memastikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Heru tadi bahwa meskipun ini terkait dengan seorang anggota DPR Komisi 3 tetap ingin apa namanya menindaklanjuti aspirasi keluarga korban dan mereka juga bertanya ya ada apa semua ini sehingga membuat seorang Ahmad Saroni begitu mengecam keras putusan Hakim tersebut Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya kalau kita merujuk kepada 1 pasal 183 KUHAB ya itu jelas Hakim itu ya ketika memutuskan minimal minimal ya sekurang-kurangnya ada dua alat bukti dan yang kedua dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu kan itu nah pertanyaannya adalah mengapa Hakim kok bisa mati rasa ya siapa yang ya mengganggu keyakinan dia itu siapa yang merobohkan keyakinan Hakim itu apakah tadi disebut-sebut ada mafia ya yang merobohkan keyakinan Hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya bahkan pisum et repertum itu juga sudah disajikan tapi kenapa kemudian Hakim seperti mati rasa ya yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini nah itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang ya sehingga kan orang berspekulasi apakah karena dia anak seorang anggota DPR kan gitu kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat sehingga kemudian dia ya dibebaskan ada apa dengan Hakim tersebut ya kenapa dia mati rasa kenapa keyakinannya itu roboh bukan goyah roboh ya karena kalau merujuk kepada pasal 183 kuhab kita dan di 184 itu sudah ada alat-alat bukti ya yang diatur dalam pasal tersebut sebenarnya pisum et repertum ini juga sangat-sangat membantu Hakim sebenarnya apalagi kalau kemudian katakanlah ya kalau misalnya saksi kurang alat bukti kurang itu pisum itu sangat penting sebenarnya dalam kasus-kasus tindak pidana pengemerkosaan dimana korban ya menjadi saksi itu pisum et repertum itu sangat penting sebenarnya tapi kenapa seolah-olah matahakim itu buta ya buta matahakim ketika membaca itu nah karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi Pak Habib Pak Ahmad Soroni perlu kita tindak lanjuti dan saya melihat memang Hakim ini sudah keluar dari ya apa namanya hati nuraninya jadi kemanfaatan kepastian keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya karena ada hal-hal tertentu dan sebenarnya ya kalau kita merujuk kepada kaedah logika itu keyakinan itu ada tiga mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin penglihatan membuat yakin dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin seyakin-yakinnya dipersidakan kan sudah sudah diperlihatkan semua itu ya sudah diperlihatkan semua itu tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan nah ini yang membuat kita geram yang membuat kita bertanya-tanya sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat dan sekali lagi saya sangat berharap apa-apa yang disampaikan tadi bisa kita tindak lancuti bersama dan yang paling terakhir yang ingin saya yang kami ingin sampaikan juga kalau membaca dua kertas yang disampaikan ini saya nggak tahu dari mana ini ya tapi diserahkan kepada kami disini disebutkan analisis fungsi pengawasan Komisi 3 DPR RI terhadap kasus pidana atas nama dinin di wilayah kota Surabaya di poin kedua di poin kedua ditulis disini bahwa dari hasil pendalaman perkara Polrestabes Surabaya diketahui korban dan pelaku pada 3 Oktober 2023 malam berkarauke bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman alkohol yang bisa jadi pelaku dan korban atau korban saja atau pelaku saya saya tidak tahu tapi terlepas apapun motifnya apapun latar belakang yang melatar belakangi kejadian itu maka saya juga berharap kepada Rekarkan agar inisiasi DPR untuk membentuk larangan minol itu terus kita lanjutkan karena hari ini mengalami kebuntuan ya karena memang tujuan kita membentuk larangan minuman beralkohol itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tadi itu jadi sekali lagi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kalau kita benarkan tidak tapi apapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini putusan Hakim itu tidak bisa kita benarkan ya putusan Hakim itu tidak bisa kita benarkan nah sekali lagi saya saya merharap kita semuanya bisa membantu harapan keluarga korban menindaklanjuti apa yang mereka inginkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPR saya percaya ya Pak Habib Pak Ahmad Soroni apalagi Wakil Ketua kami Pak Dasku punya perhatian dalam kasus yang menimpa almarhum dini Sarah Aprianti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kesalahan dosanya Allahummaqfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin ini sebagian besar sifatnya dukungan ya Pak kuasa hukum dan keluarga jadi bukan bersifat pertanyaan mungkin kita bisa langsung ke draft kesimpulan bisa dibuka kesimpulan ya ada yang membacakan Pak Heru kesimpulan rapat dengan pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan keluarga almarhum dini Sarah Afrianti Senin 29 Juli 2024 langsung ke poinnya saja Ketua ya poin pertama Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung dan Komisi Judisial secara proaktif untuk menindaklanjuti kasus almarhum dini Sarah Afrianti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mungkin ada koreksi bukan proaktif untuk menindaklanjuti kasus tapi kan secara proaktif untuk menindaklanjuti putusan bebas ya Majelis Hakim ya kan bukan bukan menindaklanjuti enggak ini kasus betul menindaklanjuti ya jadi kan harus jelas juga kasus itu kan karena ada putusan bebas kan enggak yang lebih ekstrim aja sampai tiga kan ya ya Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung dan Komisi Judisial segera memeriksa hakim-hakim yang dimaksud oh itu lebih keren lagi gitu langsung konkret langsung jadi jangan langsung aja periksa berubah segera memeriksa ya sebut aja majelisnya ya majelis hakim ya nama-namanya perkaranya majelis hakim yang sebut majelis hakim ya dalam 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 menindaklanjuti kasus ponis bebas yang dimaksud memang berkelas dengan calon-calon ciri-ciri wakil ketua DPR udah nampak dari pangkat awal tadi para hakim yang termasuk para hakim yang termasuk dalam hakim terkait perkaraan dengan majelis enggak usah lagi dan menindaklanjuti enggak perlu segera memeriksa hakim udah itu aja udah hapus sesuai dengan perundangan yes ijin poin satu ada tambahan ya nomor perkaranya nomor perkaranya nomor perkaranya ijin boleh pimpinan iya silahkan boleh memeriksa majelis hakim dalam nomor perkara udah udah 454 majelis hakimnya apakah perlu ditulis enggak perlu enggak usah sebut juga enggak ada masalah sih sebetulnya sebut aja jelas kok itu kan memang orangnya itu enggak ada salahnya disebut sebut aja majelis hakimnya boleh sebut mud oke yang nomor 2 komisi 3 DPRN meminta jaksanggup untuk mengajukan kasasi langsung aja enggak usah upaya hukum lagi ah nomor perkaranya 2024 Bapak jadi oh makanya nama hakimnya sebut nanti ya sambil diketik ya guys yang tukang ketik ketik tuh nama hakimnya tuh kita bahas komisi 2 tapi yang tukang ketik ketik nama hakimnya tuh tau tau mereka pasti tau bisa cek cekin cekin bener udah yang kedua tadi langsung aja bentuk Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi enggak boleh pak enggak boleh pak enggak boleh pak enggak boleh pak alas aja udah erin oh oke itu enggak usah pakai sinisial lagi langsung nama aja ya iya iya anggotanya Heru loh tapi yang tadi kita menarik adalah Pak Heru bilang yang bersangkutan harus dipecat atau dibidana ah itu mantap itu anggota mengapul Heru Heru Hanin Dio Heru Hanin Dio Mangapul itu cuma satu kata namanya udah Mangapul apa ntar dulu itu nggak mungkin nama Mangapul biasanya ada belakangnya tuh Mangapul aja Mangapul aja Mangapul aja Mangapul doang ya tarol situ Mangapul doang ada nggak udah oke yang kedua tuh Heru Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang kuat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengajukan penjekalan terhadap saudara GR kepada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tidak usah inisial itu GR langsung nama aja Rigoris Ronald Tanur Hai kamu kamu kalian juga lawyer jangan takut ya siapa kalau sekolah takut masa kuasa hukum takut-takut Jangan Gimana pimpinan Yang ketiga Komisi 3 DPR RI Meminta LPSK untuk Kita bilangnya tidak meminta Komisi 3 DPR RI wajib Memberikan Komisi 3 DPR RI Meminta LPSK Wajib Bukan meminta lagi DPR RI wajib Memberikan perlindungan Coba narasinya coba Lalu yang LPSK Dan saksi sesuai dengan ketentuan Komisi 3 DPR RI Mewajibkan LPSK Nah itu yang cocok Ini Pak Rony Kayaknya salam minum obat tadi pagi Salam wajib Ini bukan sunat ini ya Wajib Tapi minum nanti dulu Kalau gak dilakukan disangsi LPSK Mungkin bahasanya bukan mewajibkan kali ya Memerintahkan kali Enggak Memerintahkan lain Wajibkan Ini bahasa Komisi 3 ini Ini Komisi 3 punya barang ini Oke cocok Mewajibkan LPSK untuk memberikan perlindungan Oke Oke sahabat culang ya Komisi 3 DPR RI Mewajibkan LPSK Untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Oke Cocok Oke Oke Teman-teman bisa kita sepakati Kesimpulan rapat hari ini Sepakat Ya Hidup Pak Habib Ya Dengan telah selesainya Ya Acara tadi pendalaman dan penyampai Apa Pembacaan kesimpulan Selesai sudah acara kita hari ini Terima kasih atas keadaan rekan-rekan semua Kami tutup Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih